Banyak info, gak bikin kepo Intermezzo, banyak info, gak bikin kepo Banyak info, gak bikin kepo Kita akan membahas tentang bagaimana kita menahan nafsu berbelanja Dan bagaimana pula Islam menyikapi hal ini Dalam pandangannya seperti apa, kita sudah kedatangan tamu nih Assalamualaikum Pak Ustaz Rashid Apa kabar? Dipanggilnya Kang Rashid katanya Sehat gak Rashid? Alhamdulillah Sedang berkuasa? Alhamdulillah, lagi sahum Gak kali aja lagi sakit kan Kalau sakit gak bisa datang kemarin Oh iya benar-benar Kita masih buka lentelfon pemirsa Seperti hari biasanya Di 021 314 1360 Jadi untuk Anda Mungkin selama ini, selama 11 bulan punya permasalahan Dalam berbelanja gitu ya Pengen tahu tips-tipsnya, gimana menghemat pengeluaran supaya gak terjebak Di akhir Ramadan malah jadi tongpes Tongpes, niatnya belanja bulanan Kangker katong kering Ya ampun Bapak, niatnya belanja bulanan mampirnya ke yang lain-lain Masti kita buka lentelfon ya pemirsa sekali lagi Di 021 314 1360 Oke, sekarang ke Kang Rashid nih Ya boleh, Kang Rashid Ini kan kita sebentar lagi Lebaran Diskaun di mal-mal sudah banyak Sudah menggila Pamfletnya dari mana-mana nak Up to 70% Makanya Makanya nunggu yang gratis Nah, dalam sudut pandang Islam nih Bagaimana seharusnya kita menyikapi hal ini Apakah kita diperbolehkan Untuk mengeluarkan Menyenangkan diri sendiri Menyenangkan diri sendiri Mengeluarkan dana yang lebih Untuk menyikapi hari yang istimewa nanti Ya, pemirsa Intermajo yang berbahagia Sebetulnya saya ingat pesan Nabi Layasalaid liman labi saljadid Walaikinalaid liman to'atuhu tajid Bahwa Menyebut lebaran itu bukan berpakaian baru sebetulnya Bukan mobil baru Dan bukan istri baru Eh maaf, bukan istri baru gitu ya Jangan, Pak Tetapi, maaf Id itu Layasalaid liman labi saljadid Walaikinalaid liman to'atuhu tajid Tapi menyebut lebaran itu dengan ketaatan yang nambah Dulunya maksiatnya ditaat Dulunya tidak jujur, jadi jujur Itu yang difokuskan oleh agama sebetulnya Lebih kepada inner beauty Bukan outer beauty Outer beauty itu Kedong-dong Kedong-dong? Kenal buah kedong-dong Luarnya licin Menakjubkan Ganteng, cantik Tapi kusut dalamnya Dalamnya berserabut 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 Oh ya boleh juga ya Outer beauty Outer beauty bisa pergi ke salon nanti Di makeover muka itu Cantik Baju bisa beli di mall Tapi yang Allah tentukan dalam puasa Harus inner beauty Cantik dalam Buah manggis Luarnya hitam tapi putih dalamnya Nah itu Jangan jadi gedong dong Jadilah manggis Tetapi Agama juga menyarankan Allah itu indah Dan menyukai keindahan Keindahan itu bisa berupa fashion Bisa berupa bertutur kata yang santu Bahasa yang tidak bahasa seleng Tapi bahasa yang ramah Itu indah Maka Tidak hanya good looking Tapi juga soleha Atau soleh Jadi Mungkin Ramadan ini Atau intermejo ini Berawa dari sini Tidak hanya Kedong-dong Tapi manggis Manggis ya Nah pasal sementara kan Banyak juga yang Berfikiran juga Kita kan Harus memberikan yang terbaik Dari diri kita Di hari raya Ketika di hari raya ini ya Terkait itu dengan Memberikan yang terbaik kepada Allah Terkait dengan memberikan yang terbaik Juga kepada Sesama Sesama manusia gitu kan Nanti kita juga bertemu dengan Sanak saudara gitu kan Ketika habis sholat Sholat Yul Fitri gitu kan Nah Apakah itu Kewajiban juga Diperbolehkan apa Tidak gitu ya Diperbolehkan atau tidak Sebetulnya tujuan puasa Ada dua Apa itu Pertama Yang kedua Puasa itu Supaya kita Takwa dekat ke Allah Nah Kalau engkau mendekati lebaran Tampakan syukurmu Ketika kita niat belanja itu syukur Berbeda dong pahalanya Beda kalau niat belanja Buat pamer Beda Saya belanja baju Saya ganti mobil Dari mobil bemo Jari mobil velfire gitu Untuk modik Dari handphone yang jadul Menjadi handphone iphone 8 Kalau belum datang Nah itu Kalau diniatkan syukur Boleh Saya beli ini Upgrade segala macem Biasa pakai goodie bag Sekarang menjadi LP Louis Putong Belanja ke Songsalisai Perancis Karena di Senang Siti Gak ada gitu ya Nah Belanja itu Kalau niatnya syukur Ya Allah Saya belanja Ganti mobil Buat menyebut lamadan Menyebut lebaran Karena harus celebration Harus dirayakan lebaran itu Berarti menyenangkan diri sendiri itu Hukumnya sah-sah aja Boleh-boleh aja Sah-sah aja Asal tidak pamer Sekarang kakak beli mobil pepayar Ketika tetangga ajak Ajak atuh Sebagai butir syukur Pakai dulu pepayar Salat Idul Fitri dulu Jangan dipakai party dulu Tergantung niat sebetulnya Tetangga ajak Mau ikut mudik Kalau di atas masih kosong Di bawah gitu kan Upper deck Nah Kalau niatnya begitu Boleh Oke Karena ibadah itu Ditentukan dengan niat Karena niat itu Seperti garam Masakan apa saja Itu hambar Kalau gak ada garam Kalau niatmu baik Kalau engkau niat baik Kembali kepada kalian sendiri Tapi kalau engkau niat buruk Buruk buat kalian Jadi kalau niat baik Garam Menggarami kehidupan Menggarami rumah tangga Menggarami politik Menggarami bisnis Menjadi enak Tidak hambar hidup Jadi ketika kita misalnya Mau berbelanja nih Busana nih ya Busana kita harus Memperhatikan dulu dong Sekitar kita Ada yang Kekurangan atau tidak Gitu kan Atau Kita harus melihat-lihat dulu Skala prioritas ya Mana yang harus diduluin Mana yang harus diduluin Iya betul sekali Nah Karena memang Begini nih Kak Rashid yang namanya Orang kita itu Adatnya ya begitu Gitu kan Setiap lebaran Setiap lebaran loh Punya anak tiga Ya tiga-tiganya baru Papa sih mama sih Anak tiga-tiganya baru Kalau pernah sampai ke Gordon baru Papa baru Bener kan Kalau dulu di tempat asal saya Rumah pun itu harus dicat loh Baru Dicat baru Semua dicat Semua dicat baru Tembok-temboknya Pagernya harus dicat baru Memang itu Untuk merayakan lebaran itu Memang anjuran Oh itu memang anjuran Bagi yang mampu Sekarang Kalau tidak mampu Pakai baju yang terbaik Menurut ayah Sendiri gak apa-apa Karena pesannya itu Layasalah Bahwa idul fitri itu Bukan pakaian baru Tetapi idul fitri itu Dalam tambah ketaatan Kalau Epek belanja ini Epeknya jadi sombong Epek belanja ini Epeknya menjadi tidak sederhana Tidak berhasil dong puasanya Boleh izin saya ada kisah Boleh Kisah datang dari Syria Beliau mau pergi haji Contoh Idul adha Sudah siap Dia sudah nabung puluhan tahun Pas hari pergi Kemudian ada tetangganya Dia lagi masak Persiapan haji Ketika dia mau pergi Ada yang ketuk pintu Ketuk pintu Dia Dia masak Tetangga itu Si istri yang mau pergi haji ini Sedang ngidam Pengen masakan yang dipasak oleh tetangganya Nyuruh suaminya Boleh dong minta Itu saya ngidam Pergilah suaminya ke tetangganya itu Bolehkah saya minta Apa yang dimasak Dia jawab Ini masakan Haram bagimu Tapi halal bagiku Kenapa gitu Karena masakan ini Masakan dari hewan bangke Yang sudah mati 3 hari Karena saya sudah seminggu Tidak bisa makan Saya tidak punya apa-apa Lihat tetangga yang kaya raya Tidak ngasih apa-apa Saya ambil bangke aja Masak sendiri Karena anak saya sudah tidak kuat Itu yang pergi haji Tidak jadi pergi Kenapa? Karena punya tetangga Tidak dipedulikan Sudah ongkos haji Buat dia saja Dia tidak jadi pergi haji Jadi ada efek sosial Ada efek sosialnya Ternyata Dia mendapatkan kemabruan hajinya Di depan rumahnya Dengan dia tidak berangkat Dia sudah haji Karena dia melakukan tadi Kebaikan Kebaikannya Oke Ini kita Seperti sudah ada yang mau bergabung Sudah ada yang mau bergabung Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Dengan Bapak siapa di mana Pak? Dengan Bapak Fikri di Palembang Bapak Fikri di Palembang Silahkan Pak Fikri pertanyaannya Boleh sama Kang Rashid Atau sama Mbak Enjil Mau nanya Aduh putus Baru mau nanya Kita sudah penasaran banget Jauh ke Palembang Jauh ke Palembang Oke Ini dia Nanti kita lanjut Ngobrol lagi Pemirsa boleh Tetap telpon ke kita ya Gede ya Di 314-1360 Kita nanti akan Bahas mengenai Yaitu dia berbelanja Pada saat penyebut lebaran Kita tetap akan buka lentelfon Betul Kita mau jadai iklan dulu Ini dia Dimana selama puasa Meski makan cuma dua kali Dari yang biasanya Tiga kali Pemirsa Namun nyatanya pengeluaran Justru membengkak Ya iyalah Sahurnya mewah Buka puasanya di kafe Gimana enggak ya Nah ini kita punya tips Mengelola keuangan Selama bulan puasa Berikut ulasannya Pas buka lebih banyak Asalkan sebenarnya kita tidak keluar Terlalu sering keluar Misalnya tembusan perbelanjaan Kemungkinan kita masih bisa Menahan nafsu belanja kita Jadi bayar pengeluaran bulan Ramadan Dari gaji kita Sementara untuk pengeluaran hari raya Itu dibayar dari THR Bukan dari gaji kita Jadi bukan dari gaji bulan kita Itu untuk bagi Yang mereka tidak punya THR Memang perlu mempersiapkan dana Berhari raya Ini jauh-jauh hari Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati